Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Zaniko di game Alien Shooter kedua The Legend Oke disini teman-teman aku pengen sedikit curhat ya Ya by the way teman-teman disini aku sudah dapat senjata ungu walaupun cuma beberapa doang Dan teman-teman aku pengen bilang kalau di Alien Shooter 2 The Legend ini ternyata kita bisa main mode survival Yang mana mode survival nah ini ada di misi ini ya Nah misi ini ya teman-teman ya Ingat aja tuh nomornya Terus pokoknya kalian bisa dapet part senjata sampai 50 part yang kalian mau gitu Enggak sih lebih kayak random cuy dapetnya Jadi susah sih aku juga ini barusan tadi dapet part ungu satu Gak tau itu senjata apa aku lupa aku lupa liat tadi Enggak liat aku Ya ini di misi ini teman-teman kalian gak heran bersih ya dengan gambar yang satu ini ya Tuh liat tuh gambar itu teman-teman kalian sudah lihat sendiri ya berapa tuh jumlahnya banyak banget gak tuh Buset gak tuh Nah bagi teman-teman yang mau ya coba aja bisa Dan disini cara paling praktis untuk mendapatkan baut dan murr untuk membeli item di shop atau membeli skin dari senjata Nah kalau beli senjata itu kan kita bisa pakai yang warna biru Kalau enggak kita bisa pakai yang kayak murr-murra gerigi-gerigi itu kan Nah ngumpulin geriginya paling gampang disini cuy ini adalah modus survival ya Tapi nanti kalian harus selesai misinya nih itu ikutin arah panah tuh Nah itu yang di deket granat itu cuy kan ada arah panah ke arah atas Nah terus nanti di deket analog eh deket tombol tembak gua ada analog panah ke arah samping ke arah kanan ke bawah gitu ya Itu ya jadi kalian intinya harus selesai misinya kalau kalian mau dapetin semua partnya Misalnya nih kalau teman-teman udah dapetin semua part senjatanya misalnya udah 50 kalian dapet nih Udah 50 kan maksimal tuh enggak dibatasi 50 Kalau misalkan kalian keluar dari gamenya kalian gak akan dapet bautnya atau murrnya gitu Jadi sia-sia kalian nunggu 1 jam cuma untuk main kayak gini doang Tapi gak dapet apa-apa hasilnya sama sekali cuy Jadi intinya misinya cuma harus selesai itu aja cuy Nah nyelesaikan misinya ini gampang banget Aku bakal nunggu lagi ah nunggu sebentar lagi ya Oke teman-teman mungkin video saya cukupin dulu sampai disini gue cuma mau ngasih tips doang gimana Cara ya paling praktis ya teman-teman untuk mendapatkan murr di dalam game Alien Shooter 2 The Legend ini Karena banyak banget yang di playstore itu ngomong ah susah banget dapat senjatanya susah banget susah banget Ya nggak apa-apa cuy disini kalian cuma perlu nunggu ruang Kalian gak perlu gerain ini kalau kalian mau gerain gak apa-apa sih Tapi aku diemin aja karena ya ini karena memang kita cuma tinggal diem menunggu dan ya kalau itemnya dropnya jatuh Pasti dapet tapi beberapa sih gak dapet mungkin karena mungkin terlalu jauh gitu kan Ya tergantung sih tapi lebih sering deket Nah kayak gini nih kita biarin aja Pasti dapet Oke teman-teman sampai jumpa di next video Bye bye